Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer Semuanya, sebentar aku coba cek dulu mikrofon tuh pasti kecil Jadi temen-temen ya, video kali ini aku mau ngebahas soal Grotopia lagi temen-temen Yang dimana Grotopia mulai berkurang lagi Ya seperti biasa di depan layar ku, yaudah kalian tau lah ya Depan layar ku sekarang kalian lihat sendiri, dia monlock harganya sekitar Rp. 2.000an kembali Bang, kenapa bisa balik lagi bang ke Rp. 2.000 bang? Alasannya adalah, satu, cuma di bagian ini Di bagian BGL ini temen-temen BGL ini kemarin beberapa minggu yang lalu, itu di-lock Gak bisa ditukar, kayak istilahnya DL gak bisa tukar di BGL Nah disinilah yang akan terjadi, ya akhir jaman yang Grotopia Ini kayaknya akhir jaman Grotopia sih sudah Karena harganya sekarang sudah Rp. 270an gitu Ya Rp. 270an, ini harga yang paling murah ya Udah murah banget ya, udah murah kebangetan Jadi buat temen-temen ya Sekarang saatnya lah, kalian kalau mau jual atau mau investasi DL silahkan Kalau mau investasi DL siapa tau bakal di-lock lagi sama Ubisoft ya Kalau Ubisoft nge-lock, ini otomatis bakal naik jadi Rp. 3.000 Tapi kalau gak di-lock, ini bakal jadi Rp. 2.000an Yakin abang? Karena apa? Karena kalau di-lock aja kemarin aja itu naiknya Ini ya, naiknya Rp. 1.000 Apalagi kalau udah di-lock semua Ini kalau udah di-lock semua nih Ini yang jadi permasalahnya nih Warlock ini bakal jadi permasalahan, bakal naik Nah, disini temen-temen Kalau saranku sih, kalau saat ekonomi turun kayak gini Ekonomi growth-lock kayak gini turun Mending kalau kalian mau jual Daripada kalian jual di-lock kalian Atau BGL kalian Mending kalian jual WL kalian Karena WL itu harganya Rp. 100x100 Kalau kita Rp. 100x100 Itu kalau gak salah berapa ya? Rp. 100x100 ya, coba kita Tuh, sorry Nah, Rp. 100.000 temen-temen Untungnya berapa kali lipat? Nah, gitu ya Bang, kalau misalnya abang kasih tau ini bang Lah, jadi otomatis yang jual DL sama BGL Ntar gak ada lagi bang yang jual Dan ya bakal lari ke WL semua bang Bener Dan ini bakal hancur sih Kalau menurutku hancur Bakal hancur sih Hancur Pokoknya sehancur-hancurnya gak ngerti lagi ya abang ya Tapi intinya temen-temen Ya, kita harus bersabar ya Untuk hal ini ya Karena kita atur prihatin buat Growtopia Sekarang banyak orang berlomba-lomba Untuk bikin server pre-fight Untuk Growtopia Seandai kata kalau Growtopia ini bakal tutup Ini bakal tutup Pre-fight server kurasa Abang rasa ya Pre-fight server akan gak bertahan lama sih Gak bakal bertahan lama Kalau Growtopia real Itu udah tutup Itu gak bakal bertahan lama Untuk Pre-fight server Kenapa? Karena kalau di Pre-fight server ini Dia mengambil file-file yang ada di Growtopia Tapi Kalau Growtopia gak ada update Tidak ada update Dan atau yang terbarunya Itu bakal hancur Pre-fight server bakal hancur Bang Pre-fight server bisa juga bang Di update bang Nanti di update item-item baru Nah kalau bisa kayak gitu temen-temen Justru bakal lami Kalau misalnya orang bisa upgrade kayak gitu Tapi kalau misalnya upgrade-nya ngikutin real Get Growtopia real Ya sama aja bohong Misalnya ya kalau misalnya Growtopia mati Tutup servernya kayak Game-game yang sebelumnya kita pernah mainin Ya Bakal akhir jaman Gak ada lagi yang namanya Jual DL jual apa Yakin abang Karena Kalau game itu tidak diperbarui temen-temen Gak ada pembaruan Orang udah pada bosen Yakin abang Yang mainnya kayak gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Gak ada perkembangan Kalau gak ada pembaruan Sama kayak abang kan Kalau misalnya main game Ya kalian lihat sendiri ya Kalau abang kalau lagi nge-break-break gitu Kadang live sampe nge-break loh Ya Jadi buat temen-temen nih ya Tetap semangat lah ya Buat temen-temen Oke Nah cuman ini basic yang abang bisa bahas ya Soal Ekonominya Growtopia Tapi aku gak bisa bahas soal Yang lainnya Oke See you the next time Kita di video berikutnya aja ya Bye-bye